Hai hai Topers selamat datang kembali di channel kita ya handphone atau ponsel telah lama diakrapi oleh masyarakat paling tidak sejak akhir 90-an hingga awal 2000-an ponsel telah menjadi teknologi yang paling dekat dengan kehidupan manusia menggantikan kedudukan televisi sejak saat itulah kemudian industri ponsel terus berkembang pesat ya Topers bahkan pada tiap bulannya saja ada saja ya ponsel keluaran terbaru dengan teknologi yang teranyar pula walaupun setiap bulan atau beberapa bulan sekali produsen ponsel mengeluarkan produk terbarunya pembeli tetap saja ada salah satu keunggulan ponsel yang dicari konsumen sekarang ini selain teknologinya juga ketahanan ponselnya dan di video kali ini kita akan membahas tujuh ponsel tahan banting terbaru yang dijamin awet meski jatuh berkali-kali tapi sebelum lanjut yuk bareng-bareng kita dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari channel kita ya yang pertama LG K50 LG K50 merupakan ponsel tahan banting dari LG yang telah memiliki sertifikasi MILSTD 810G compliant sertifikasi ini membuktikan bahwa HP LG K50 bisa tahan di berbagai kondisi cuaca toppers LG K50 mengusung layar sebesar 6,26 inci dengan teknologi IPS LCD dan resolusi HD plus dengan RAM 3 GB dan ROM 32 GB LG K50 mampu menyimpan data hingga 512 GB yang kedua LG K40 ponsel tahan banting berikutnya adalah LG K40 sama seperti LG K50 LG K40 juga mendapatkan sertifikasi militer Amerika MILSTD 810G compliance dibandingkan LG K50 LG K40 mempunyai layar yang kurang lebih kecil ya yakni 5,7 inci ponsel dengan baterai 3000 mAh ini mempunyai RAM 3 GB dan ROM 32 GB mempunyai spesifikasi yang kurang lebih sama LG K40 bisa dijadikan alternatif dari LG K50 yang ketiga LG K60 LG K60 merupakan ponsel LG yang juga mempunyai sertifikasi MILSTD 810G compliant HP dengan layar sebesar 6,23 inci mempunyai tiga kamera pada bagian belakangnya performa dari LG K60 pun cukup mempunyai dengan RAM 3 GB dan memori internal sebesar 64 GB sayangnya nih HP layar dewdrop ini belum dipasarkan di Indonesia yang keempat LG G8 Think ponsel canggih yang tahan banting dan tahan terhadap air serta debu adalah LG G8 Think HP ini sudah mengantongi sertifikasi MILSTD 810G compliant dan juga sertifikasi IP68 yang membuat LG G8 Think bisa tahan di air hingga 1,5 meter selama 30 menit ponsel dengan chipset Snapdragon 855 ini sangat sesuai untuk kamu yang menginginkan ponsel tahan banting di berbagai kondisi yang kelima LG Q9 HP tahan banting berikutnya adalah LG Q9 sama seperti LG G8 Think LG Q9 juga mengantongi sertifikasi IP68 dan bisa bertahan di air 1,5 meter selama 30 menit HP dengan layar berukuran 6,1 inci ini menggunakan chipset Snapdragon 821 dan membuat performanya menjadi lebih baik dan mumpuni untuk sektor kamera LG Q9 juga bisa diandalkan lho berkat kamera belakang 16MP dan kamera depan 8MP fast charging fingerprint dan USB tipe C pun semakin menyempurnakan LG Q9 yang keenam LG V40 Think sama seperti ponsel tahan banting lainnya LG V40 Think juga sudah mengantongi sertifikasi IP68 dan MILSTD 810G saking kuatnya LG V40 Think ini masih bisa digunakan sebagaimana seharusnya meski di dalam air tahan di berbagai cuaca bisa berada di air kedalaman 1,5 meter membuat LG V40 Think menjadi salah satu ponsel tahan banting yang layak dipilih yang ketujuh CAT B35 ponsel yang satu ini merupakan ponsel tahan banting yang sudah mengantongi dua sertifikasi sekaligus seperti beberapa ponsel lainnya bedanya yang satu ini bisa bertahan di kedalaman air 1,2 meter selama 35 menit dengan ponsel yang satu ini kamu bisa beraktivitas dengan ponsel dimanapun dan kapanpun Toppers oh iya jenis ponsel yang satu ini pernah diuji dengan cara dijatuhkan dari ketinggian 1,8 meter dan ponsel ini masih baik-baik saja lho nah Toppers itulah 7 ponsel tahan banting terbaru yang dijamin awet sehingga kamu tidak perlu sering membeli ponsel baru karena ponsel lama kamu rusak akibat jatuh dari ketinggian tapi yang jelas kita harus lebih berhati-hati ya terhadap barang yang kita punya jangan sampai rusak akibat keteledoran kita sendiri ya tidak body ya